Nah ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan Kembali lagi bersama saya di channel kawanstrek Hari ini saya berada di tempat saudara saya Adik-adik saya di rumah Ini jalan Yobos 14 ya Ini Sedang duduk bersama ini Sambil ngopi Mantap Nah ini Adik saya ya Hari ini kami Mau lihat tempirai Pasangan adik saya di samping rumah Ini ada tempat-tempat ini Yuk Kita ikutin aja ya langsung Untuk kawan-kawan yang nonton Untuk like Share juga dan subscribe-nya ya Untuk tetap mendukung channel saya di kawanstrek ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini ada ikan ya Woy Lumayan coy Ini kenapa aja dek Ada Sesapat ya Sepat Betanya sepat sijam itu yang besar-besar Cuman ini karena pengarau ini Lalu itu sampai air Ikannya masuk Nah itu pasti besar-besar Ini yang berair ini jalur apa ini Jalur parit ya Buatan Jalan Jalan Oh yang kita lewatnya adalah jalan Ini adalah parit ya Di tengah ini yang jalan Jalan Oke Oke Ini bisa lah Kalau tempat disini mancing Rameh enggak Kalau kemarau kayak gini Untuk ikan-ikan yang Apa Yang makan pancing itu Susah Oh Gak Kapar Susah Ini umpannya apa dek Umpan sawit Oh Pakai Buah sawit ya Ini juga Umpan terakhir nih Akan di Kita angkat Tapi jitu aja kan Pakai umpan sawit nih Selama ini dek Kalau umpan yang lain Kurang Kurang ikannya Ada itu Kelapa Walaupun kelapanya Kemarin Ada aku coba itu Sambil dibakar-bakar Kata mereka Supaya baunya keluar Tetap bagus sawit sih Oke Berarti bagus sawit ya Oke oke Mantap dek Ini santai kok Ini pagi Pasang Habis pulang ke rumah Kan siap-siap Kerja Pas udah sore Balik Keliat Ada ikannya Yang keke Kalau gini kan lumayan Oh iya Mantap dek Yuk lanjut Budang Wih Waduh Budang pagi-pagi Olahraga Eh guling-guling Di tanah Budang-budang-budang Cukuk-cukuk-cukur-kucuk Kamu ingin makan ikan Budang Nah oke Kawan-kawan Nah ini hasil Tangkapan tadi ya Ini satu tempirai aja ya Enggak Enggak banyak Cuman Hasil Yang didapat dari tempirai ini Cukup Untuk makan Di rumah saja Oke Ini karena berhubung Kita ini Mau berangkat kerja Sampai kita bersihin Sampai kita masak Kita tampung aja dulu Oh iya Ada tempat tampungnya Dimana dek Oh ini Oh ini tempat tampungnya Tempat tampung ikannya ya Nah ini tempat tampung ikan Sepat-sepatnya Kaparnya Ini di dalam ini Sudah ada ikannya dek Ada cuman Karena umpan saya ini Mau habis Jadi gak terlalu banyak Kemarin Ketangkapan Lalu itu pun juga Kebetulan Banyak kerjaan Jadi gak terlalu Apa Gak terlalu diperiksa Ikannya disana Oke dek Bisa diangkat gak dek Bisa dong Wah Kita lihat ya Kemudian ada ikannya ya Oke Nah ini dia Nah Kan sepatnya Lumayan Lumayan lah Kawan-kawan ya Nah ini Ya saya angkat Angkat itu aja Nah Ya kan sepatnya Mantap Biasa itu kalau masuk kemarang Saya itu bisa separuh ini ya Separuh Ember ya Jadi pas waktu libur Kerja hari Sabtu Sabtu atau minggu Setelah figur Nah baru saya bersihin Jadi ini ikan asin Nah ini bikin ikan asin Kalau sudah Lumayan banyak dapatnya Mantap Nah ini Lagi sibuk kerja Tidak terlalu bukut Bayangkan Nah ini Kawan-kawan Strike Kalau rumahnya Ada tempat pengolaman Atau tempat air Kayak gini nih Ya Samping rumah Mending pasang pengilar Ya kan Pasang-pasang makan ayam Wah ada pengilar sendiri Kita bisa makan ikan Cukup buat makan Oke Ini ada dua tempira ya Ini tempiranya ya Kawan-kawan ya Oh ini ada Ada bambunya dipasang nih Nah ini Bambu Ini buat apanya deh Bambu-bambunya nih Oh ini Ini fungsinya ya Ini Kalau Disini lagi musim penghujan Ikatnya itu biasa banyak Cuman Yang masuk tuh Gak cuman ikan Kadang-kadang Kampira ini Kalau ada sesuatu yang besar Itu bisa Terbuka lebar disini Sesuatu yang besar Seperti apa ini ikannya deh Itu gak ikan tuh kayaknya Apakah itu biawak Atau apa itu kura-kura Kurang lagi Karena ketangkap Cuman ya Terbuat lubang Terbuat lubang ya Setelah sudah itu Terbuat lubang Gini tempat dia masuk Paksa masuk kesini Otomatis ikan yang di dalam Yang sudah dapat Sebelumnya hilang Makanya caranya aku dulu Gimana nih Karena ikannya lumayan Kan kalau kita gak akalin Sayang makanya Tak buatin kayak gini Dikasih Terus bambu ya Jadi kalau ada Hewan yang makan ikan Gak bikin Gak bikin Terhalang dia ya Jadi gak bikin Lubang besar ya Oke Bagus ya Mantap deh Nah jadi buat teman-teman Kawan strik Yang ada tempirai juga Bisa ikut ini Nah ini bambunya Ini bambu Dibuat kayak gini Dua ini Sama yang disini juga Tempat dua jalan masuk ya Jadi pada intinya Untuk menghindari Hewan-hewan seperti kura-kura Biawak Biasa yang masuk ke dalam tempira Yang mengambil ikan yang kita dapati Nah agar ini Jalan lubangnya lewat ini Gak kebuka lebar Jadi buat menghalang Artinya buat menghalang Hewan nano ya Pemakan ikannya ya Oke Boleh juga deh Wah mantep itu deh Nah lumayan ya Oke Ini masa kata Oke Kawan-kawan Sudara kawan strik Ada meikian lah Itu vlog ya Vlog saya hari ini Itu meletempirai Punya ada yang disamping rumah Nah itulah hasilnya Nah betulanya Ini airnya surut Ikannya sudah Mulai kurang juga kan Ini sudah lama Ya Dikumpulin aja Ya sebelumnya Tidak cukup Buat makan Kebetulan kan Misalnya keadaan krisis Lembar-lembaran di satu Tidak capek-capek Cari Ngopok Cukup Cari ikannya disitu aja Oke Bagi kawan yang sudah nonton Terima kasih Salam kawan strik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da Terima kasih Terima kasih.